Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Ribung Kulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Polres Rejanglebong merilis 5 terduga pelaku kejahatan konvensional yang terjaring dalam operasi kewilayahan dengan Sandi Musang Nala 2 tahun 2023. 3 tersangka diketahui merupakan target operasi, sedangkan 2 lainnya adalah tersangka non-target operasi. Polres Rejanglebong AKBP Juda Trisno Tampu Bolon menerangkan operasi Musang berlangsung selama 15 hari, yakni sejak tanggal 7 hingga 21 Agustus 2023. Operasi tersebut melibatkan 29 personel gabungan dari seluruh satuan di Polres Rejanglebong. Terdiri dari 4 satuan tugas, yaitu Satgas Preemptive, Preventive, Represive, dan Ban Ops. Hasil daripada pengungkapan adalah berhasil mengamankan 5 orang pelaku, untuk barang bukti yang berhasil diamankan sebanyak 35 buah, dan untuk lokasi yang akan dilakukan kegiatan operasi kepolisian adalah sebanyak 57 titik. Kapolres menambahkan melalui polsek jajaran juga melaksanakan kegiatan imbagan, terutama dalam hal penanganan kasus curas, curat, dan curanbor. Tim Liputan, TVRI Bengkulu melaporkan.